Kasus pembunuhan sadis terhadap Nenek Jamina memasuki sidang tuntutan dan fonis. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Senin 22 Agustus 2022. Sidang yang dimulai pukul 10.30 hingga 11.20 waktu Indonesia Barat itu digelar secara virtual di kantor pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang di Rumah Tahanan Keraksaan. Untuk diketahui, sidang tersebut merupakan tindak lanjut kasus pembunuhan Nenek Jamina. Nenek Jamina ditemukan tewas dengan tak mengenakan busana di Kecamatan Bantaran Probolinggo, Senin 25 April 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, David P. Buarsa, mengatakan awalnya pelaku dituntut 17 tahun penjara. Pelaku dituntut 17 tahun penjara karena masih memiliki hubungan darah dengan korban. David menjelaskan ada sejumlah pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan pelaku dinilai meresahkan masyarakat. Pelaku juga telah menghilangkan nyawa orang lain dan upaya menghilangkan tubuh korban. Atas tuntutan itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan kurungan penjara 14 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!